Waktu Anda, waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin masukan yang bagus juga dari Pak Andika dan Mas Endi. Cuman yang dalam rangka 10,47% itu adalah besar. Artinya tiga hal terkait dengan penginan di Jawa Tengah. Satu dari pendapatan. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu Rp2.035.000. Kemudian apa? Di tempat kita dari siku pendapatan hampir 140.000 masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar, ini perlu dipikirkan. Makanya jalan yang paling tepat adalah satu, kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Di mana itu? Di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat dalam rangka miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, berikan sekolah gratis. Kemudian berikan kesehatan gratis. Bagi sekolah gratis digunakan warga SMA yang mempunyai putus sekolah. Itu pun datanya hampir 160.000 masyarakat kita putus sekolah miskin ekstrim. Dan yang ketiga adalah kita juga harus membuat fasilitas kesehatan yang bisa dinemati oleh masyarakat. Layanan kesehatan kita harus kita dekatkan dengan masyarakat, dengan puskesnas miling. Kalau perlu, puskesnas pembantu harus kita siapin satu dokter, satu perawat. Dengan demikian, masyarakat kita sehat, beker waras, umurnya cukup, dan berasnya banyak. Itu mungkin saya sampaikan. Masih ada waktu. Terima kasih. Dicukupkan Bapak? Dicukupkan? Cukup Bapak. Oke, kita hentikan waktunya. Teman-teman terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk Cukup nomor urut satu memberikan respons atas tanggapan dari Cukup nomor urut dua. Waktu Anda, dua menit Pak, sejak Anda berbicara. Ya, itu semua adalah langkah-langkah yang memang diperlukan, Mas Rutfi. Saya hanya tadi berusaha untuk menjawab yang ada hubungannya dengan subtema malam ini. Antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ketahanan pangan. Tapi, jelas program-program Mas Rutfi merupakan program-program yang menurut saya sangat efektif untuk diterapkan. Jadi, saya hanya menambahkan lagi, memang untuk infrastruktur ini dalam rangka mempercepat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menurunkan jumlah rakyat miskin kita adalah memastikan selain dari tanggung jawab Provinsi tadi yang memang jalannya diperlukan untuk minimal selebar 7 meter juga memperbaiki. Jadi, sisa anggaran yang ada selama 5 tahun, fokus utama tadi adalah jalan yang kurang dari 6 meter. Tetapi, fokus kedua apabila masih ada anggaran, kita akan benahi sekitar hampir 30 sekian persen atau 26 persen jalan yang lebarnya antara 6 dan 7. Karena ini penting sekali agar kabupaten kota ini juga bisa memanfaatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari Provinsi. Mas Endi ada teman? Ya, terkait dengan jalan, kalau dari 2440 kilometer persegi, mohon maaf, kilometer, ternyata jalan yang kondisinya rusak ada sekitar hampir 28 persen. Ya kan? Artinya masih ada sekitar 700 kilo yang kondisinya tidak bagus. Maka kalau kami, skala prioritas mestinya akses jalan yang bagus itu adalah menuju ke potensi ekonomi, menuju ke sarana pendidikan, menuju ke sarana kesehatan, supaya masyarakat kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah Provinsi. Terima kasih. Baik, kita berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon. Beri tepuk tangan dan meriah hadirin sekalian untuk kedua pasangan calon.